Sampai jumpa di video selanjutnya. Menurut legenda kepercayaan orang-orang di tanah Jawa, bersemayamlah kerajaan makhluk-makhluk halus yang diperintah seorang wanita sakti bernama Ratu Nyiroro Kidul. Dalam mengarungi bahtera kehidupannya yang abadi, Sang Ratu telah bersamadi, hening menunggal diri, lantaran damba akan seorang putra. Ampun Eanda sesembahan jiwa, hamba memohon agar hamba diberikan karunia, menimang seujud jabang bayi dalam dekapan baktin. Hai Nyiroro Kidul, ini adalah permintaanmu terakhir yang dapat kukabulkan. Aduklah seluruh laut selatan ini untuk mendapatkan sebutir telur ular naga. Lalu kau campakkan ke sebuah goa. Di sana ia akan menetas menjadi manusia ular. Beri dia nama, Nyiblorong. Nyiblorong? Ya, Nyiblorong. Ratu dari segala ular dengan keraton mas. Terima kasih, Yangda. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nonsasti, tolong payikan ayahmu Ya Ayah Tuan, darah segar mengalir terus dari layarnya Bersihkan dan kafani terus Baik, Tuan Anu Luka itu seperti luka adikku yang meninggal setahun yang lalu Iya Tampaknya seperti ada bekas gigitan ular Tampaknya seperti ada bekas gigitan ular Aku turut bersedia atas kebatian ini Ya, terpaksa hal ini ku terima Siapa wanita itu? Dia ibu Dewi Istri kedua ayahku Sasti, jangan terlalu bersedih Kau masih punya seorang ibu Tampaknya Ya, ibu Tampaknya seperti ada bekas gigitan ular Tampaknya seperti ada bekas gigitan ular Ampun kentalem ni Dalem telah mengusik bentuk semain dini ratu Kedatanganmu tampak tergopoh-gopoh Raden Cokro Susastra Benarnya, beberapa tahun ini dalam telah mengorbankan putra dan istri Sebagai wadal persembahan ni ratu Tapi Tapi apa? Kau ingin mengingkari janji Kau ingin bertambah kaya tanpa memberikan wadal Begitu Ampun ni ratu Bagaimana kalau tahun depan tidak sasti Putri dalam satu-satunya yang dijadikan korban Lantas siapa? Dirimu sendiri? Maksud dalam orang lain? Boleh Kau kuizinkan mengorbankan orang lain Boleh menantumu Pembantu Arus siapa saja Asal mereka sudah ikut menikmati hasil kekayaanmu selama setahun Terima kasih ni Dalam akan menikahkan sasti dengan pemuda pilihannya Dialah wadal berikutnya Bagaimana Andika? Kau belum jawab pertanyaan ayah Tapi Andika ingin menyelesaikan kuliah dulu ayah Kau boleh teruskan kuliah Setelah menikah Bagaimana dengan Pekerjaan? Itu gampang Kau boleh jadi salah satu direktur dari 40 perusahaan ayah Soal rumah Mobil Dan resepsi perkawinanmu Ayah yang tanggung Tunggu dulu Apa artinya semua tawaran itu? Kalau sehabis menikah Kau langsung saja Klepek-klepek Kau it Maksudmu aku akan dijadikan korban? Betul Inilah yang sedang kami selidiki Bersama sasti? Iya Sasti sangat tidak setuju Dan akan menentang cara-cara ayahnya Bila dia ketahui Bahwa kekayaan ayahnya lantaran memujani belorong Benar Ah gitu dong Jangan cuma yang eksak-eksak saja kita pelajari Yang beginian ini kita juga harus tahu Itu namanya memasyarakat Oke Jangan lupa bangunkan aku pagi-pagi besok Oke Jangan lupa bangunan aku Assalamualaikum! 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 Apa namamu? Nama saya Johan, Mbak. Mbak siapa? Kino. Mbak Kino. Hehehehehehe... Mau ke mana namamu? Sebaiknya, kau mengurungkan saja niatmu itu. Mbak sempat sudah tahu tujuan saya. Hehehehehehe... Kau mau mencari kekayaan? Dengan memujani belorong dani. Benar, Mbak. Enam hari, enam malam. Saya mengembara. Tapi tidak menemui di mana istananya. Saya lapar, Mbak. Hehehehehehe... Hehehehe... Tidak semua orang berhasil menemuinya. Ya manusia ular... dan penuh fisiko. Saya manusia gagal, Mbak. Jalan hidup saya di dunia ramai sudah butuh. Saya mau bertarung apa saja. Asal bisa jadi kaya. Syarat-syaratnya berat, Mbak. Kalau niatmu diterima. Ini belorong bisa kau bersunting jadi istrimu. Dan kau bisa jadi kaya raya. Benarkah itu, Mbak? Ya. Anda turunżej kita selatuh. Iyanyi. Ayun. Iyanyi. Iyanyi. Banyak yang berada dia. Ayun. Iyanyi. Ya. Ayun. 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 selamat menikmati 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 minggu selamat menikmati 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 Tuhan-tuhan, hati-hati ya. Loh, kok jadi mayang mayatnya, Pak? Gak cukup nih. Coba geser dari. Coba geser sebelah kanan, sebelah kanan, Pak. Iya, Pak. Lihat. Mayatnya kok gak muat. Kita paksa saja, ayo. Tunggu. Kita periksa mayat itu. Dia mati tidak wajar. Buka pocongnya. Dia jadi ketepungan pisang. Bungkus kembali. Kasihan, Cik Johan. Dia telah menjadi korban Ngipri. Ngipri? Iya. Ngipri artinya mencari kekayaan dengan jalan memuja. Misalnya, dengan Nyi Blorong. Nyi Blorong, kaya itu. Iya. Perbuatan itu tidak dibenarkan oleh agama. Namanya musrik. Allah sangat mengutuk manusia-manusia yang demikian. Apakah pagutan ular itu yang membuat Kiai yakin bahwa Johan Ngipri? Iya. Ciri-ciri lainnya, kekayaan orang itu sangat melimpah. Tapi, tiap tahun, pasti ada kematian dalam keluarganya. Setiap harta yang diperolehnya harus ditebus dengan nyawa. Pak Kiai, cerita Bapak mirip dengan kisah keluarga kami. Cesti. Sadarkah apa yang kau ucapkan itu? Ada apa dengan keluarga, Munat? Ah, maaf. Tidak ada apa-apa, Pak Kiai. Baiklah, kalau begitu. Bapak permisi. Baik, Pak Kiai. Terima kasih. Terima kasih. Begitu pentingkah proyek itu bagimu? Kenapa tidak, Manis? Selama kau masih berada di sisiku, aku tetap berambisi menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Untuk apa? Kekayaanmu sekarang sudah begitu berlimpah. Dewi. Dulu aku seorang ningerat yang miskin. Kini, dengan memiliki harta yang banyak, aku akan taklukkan dunia ini. Dan, orang-orang akan menyembah. Menyembah kepada Raja, Radian Cokro Susastro. Baiklah, kalau itu jadi tekadmu, aku akan membantumu. Terima kasih. Terima kasih, Dewi. Mas Han, ayah datang. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Sayang. Ayah. Ayah. Sasti. Pagi-pagi sudah di sini. Sasti, kau belum perkenalkan temanmu pada Ibu. Kemari. Dewi, dia adalah calon mantu kita. Ambika. Ambika. Dewi. Valentin, menunggu mu. Okey. Selamat malam. Selamat malam. Selamat siang. Siang, kok sendiri? Saya ada keperluan sedikit. Boleh saya masuk? Mari. Terima kasih. Kau juga ingin bertanya, apakah Raden Cokro Susastro memujani belorong? Ya, saya khawatir Ibu Dewi akan menjadi korbannya pula. Aku? Ya. Kenapa kau berpikir begitu? Entahlah. Semenjak perkenalan pertama di Rennes, hati saya selalu bergetar. Ibu adalah wanita yang paling cantik di dunia. Diam-diam saya mengaguminya. Saya takut kehilangan Ibu. Aku senang mendengar kepolosan bicaramu. Makasih. Unjuk Andi pun, Doro Putri. Iya. Andika, kau pemuda tampan yang berhati jujur. Alangkah bahagianya wanita yang bisa menjadi pendampingmu. Silahkan. Terima kasih. Saya telah merepotkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Tiga hari sudah kau tak kuliah. Kerjamu melamun saja. Oh ya. Sasti sudah berkali-kali kemari. Tapi kau tak pernah meladeninya. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Kalau kau sudah tidak suka, bilang terus terang. Jangan anak orang digantung macam itu. Doro. Maukah kau memegang rahasia ini? Rahasia apa? Aku jatuh cinta sama Ibu Dewi. Hah? Apa? Kau ngomong atau ngigoan? Dia kan istri Pak Cokro, calon mertuamu. Justru itu yang membuat aku bertambah bingung. Astagfirullahaladzim. Kau kesurupan setan kuburan mana, An? Hah? Aduh. Kenapa kau jadi? Aduh. Gua gak bisa ngomong deh kalau begini. Lantas, sastri mudik manakan? Aku sudah lupa. Jelaka. An. Anika. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Berbahaya. Kau pasti sudah kena pelet. Kena guna-guna. Demi persahabatan, aku yang akan membareskan. Stop, 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 stop. Stop. Ile, Dorman. Berhentinya kayak biskotnya aja. Habis baru juga tancap gas suruh berhenti. Ibu juga bilang deket. Ini rumahnya. Iya. Eh, Dorman. Gimana ini turunnya? Tenang saja lama. Eh, 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 turunin. Eh, 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 turunin. Tuh, dua, tiga, empat. Tuh, dua, tiga, empat. Stop, stop, stop dulu. Sini dulu, Bang. Ayo, gak perlu penting. Waduh. Ada apa sih? Ganggu orang aja, lo. Tuh, sebentar ya. Ada tamu. Iya, Bang. Ada apa sih? Lu, Ile, segitu galaknya. Mentang-mentang banyak ceweknya. Awas, Lu, ya. Tar gua obrak-obrak, nih. Tuh, tuh, jangan, jangan. Lalu, jangan. Ada apa sih? Eh bang, benernya, ayah bawain pasien bakal abang Kakak deh bang Ah ya bener Bener Mana orangnya? Itu Hei, lu bener-bener mau jadi pasien gua Iya pak guru Guru, guru senam Compet lu, gua tiup mayang lu Gua dukun nih lu tau Maaf, maafkan awak, kun Apa? Kan kun, kan kun Jangan ngomong sembarangan lu ya Tak jontor lu Begini pak dukun Awak punya teman, butuh pertolongan Rupanya ia sedang kegila-gilaan Anu? Ayo ngomong, bilangin Kegilaan bini orang Rupanya ia kena pelet Oh begitu Itu mah kecil Tapi, bagaimana soal ininya? Tebel gak? Ah, peres lah itu Kalau berhasil, mbak mau minta apa? Gua mau minta motor Kalau bisa, yang trail Kalau ada panggilan jauh, kan gua bisa Kapan gua bisa ketemu sama itu orang? Secepatnya Baik, nusa Gua tunggu disini Ya, saya usahkan, mbak Terima kasih, mbak Nah, kalau begitu kan beres Ya, ya, ya 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 Ma, ma Ma, ma 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 Kenapa berhenti? Hai, jangan terus Lihat Apa itu, mbak Tunggu dulu ya, man Dia pengen tau gua Kali Hai, lu mau rintangin obyekan gua Nih, makanan lu Oh Oh Kok gak hilang, man Kok ngilang-ngilang juga Ma Kabur, mbak Kabur Kalah Gua pengen tau Sedang tiga gua apa maunya Kok copot Hi 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 Bisa ajaibohongan dari Krawang Ampun, ampun, saya kagak lagi-lagi, ampun Bisa ajaibohongan dari Krawang Bisa ajaibohongan dari Krawang 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 Bisa ajaibohongan dari Krawang Kau mampu memberimu keturunan setelah kita resmi menikah Sayang Mimpiku mengatakan Aku akan bahagia kawin dengan kau Kalau kau bisa memberiku seorang bayi sebagai korban Kau percaya dengan mimpimu itu? Mimpimu itu tidak masuk akal Itu tahayu Kita manusia bermoral Hai Aku melihat tujuh sisik ada di punggungmu Tanda apa itu? Aku sendiri tidak tahu Tanda itu sudah ada sejak aku lain Tuhan 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 lorong putriku hentikan semedimu ibunya ratu ananda mengaturkan sempah bekti lorong semedimu nampak rupa-rupanya kau punya keinginan lain benar Ibunda Ananda mencintai seorang manusia bernama Andika lantas kau ingin jadi manusia biasa dan meninggalkan singgah sana keratuanmu ampun Ita lem Ibunda ratu keburu karena permohonan Ananda tidak pelorong itu melanggar kodrak kau tidak boleh sedikitpun merubah anugerah yang telah diwariskan padamu kau harus tetap dipuja Ibu tidak merestuimu terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Biarkanlah Nyiratu tetap selamanya menjadi junjungan kami Dayang pengasuhku Aku sedih bukan karena kasmaran Atau ingin merubah kodrat Tapi aku sangat menyesal telah punya fikiran begitu Sebagai makhluk halus Aku telah berbuat khilaf Aku akan tetap jadi ratu kalian Terima kasih ini ratu Kenapa kau Shasti? Sakit? Tidak apa-apa kok ayah Bagaimana? Andika sudah kasih keputusan? Belum ayah Kenapa? Shasti sudah lama tidak ketemu dengan dia Ada apa dengan kalian? Tidak tahu ayah Kelihatannya mas Andi mencurigai kekayaan ayah Sebaiknya Kau hubungi dia lagi Kau dengar baik-baik Aku tidak mau menikah dengan seorang anak Yang kekayaan ayahnya berlimpah-limpah Lantaran memuja Dan karena Aku tidak mau dijadikan wadal persembahan untuk Nyiblorong Cukup Kau telah menuduk luar kaku yang bukan-bukan Ketahuilah mas Ayahku boleh memuja Tapi aku Tidak Halo Sas Hai An Hai An Kau apa kan Sas Hubungan kami sudah putus Kau betul-betul sudah sinting ya Gara-gara Ibu Dewi Aku akan lebih sinting lagi kalau aku mau mati konyol Bagaimanapun kau harus susul dia Untuk apa? Berbahaya Dalam keadaan seperti itu Mengendarai mobil Aku khawatir dia jadi nekat Ayo An Ayo An Ayo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Gila Bukannya pelan malah pancak dasar Rambuan kalau memang nekat begini Kejaran Astagfirullah Astagfirullah Kau saja yang ke sana Aku takut tiara Sasti 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 Kondisi fisik nona dalam keadaan baik Nona cuma memerlukan istirahat Benarkah dia tidak apa-apa dokter? Ya Ia cuma sedikit shock Mari sama-sama kita doakan Agar nona Sasti cepat sembuh Baik dokter Terima kasih Maaf Nona Sasti memerlukan istirahat Sebaiknya Tuhan menunggu saja di luar Baik sister Aku menunggu ayahmu di luar Bangun Dan ikuti aku Dan ikuti aku Dan ikuti aku selamat menikmati 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 Jangan ganggu aku, jangan ganggu Jangan Sudahlah nyonya, tinggalkan non sasti Kasihan dia Nak Dorman, tolong ambilkan air Baik, aku akan tinggalkan dia Baik Ya nyonya, pergilah nyonya Kami sudah tahu pesan-pesan nyonya Ya, aku akan tinggalkan dia Yang penting, kalian semua sudah tahu Apa yang terjadi dengan aku? Kau telah memasukkan arwah ibumu, sasti Arwah ibu? Ya Dia bilang ayahmu benar-benar memujanyi pelorong Tenangkan dirimu, sasti Kita sudah tahu siapa ayahmu Di pelorong bersama-sama dia sekarang Benarkah itu? Ya Bagaimana kalau kita berangkat sekarang ke sana? Ya, bagaimana? Sasti, mau kan? Ya Mas Andi, kita harus cepat-cepat sampai Ya Berlambat sedikit berarti lenyaplah misteri itu Malam ini adalah kali terakhir ku berikan kekayaan kepadamu Ingat Kau harus menyediakan wadal itu Segera Kalau tidak sasti atau kau yang menjadi taruhannya Baik Permintaan itu akan saya penuhi Terima kasih telah menonton! 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 Bahwa ayah benar memujanyi belorong Apa artinya semua ini, ayah? Apa artinya dina-dina emas yang cuma membawa petaka? Dimana akhirnya kita semua harus mati? Mati dengan cara yang tidak wajar Tenang, Sasti Ayah tidak mengerti apa yang kau ucapkan itu Ayah tidak berperik kemanusiaan Ayah biadab Sasti, sadarkah kau dengan kata-katamu itu? Sadarkah ayah dengan kelakuan ayah sendiri selama ini? Demi kekayaan, ayah tega membunuh Anto dan Ibu Sekarang giliran siapa lagi yang harus mati, ayah? Siapa, ayah? Sasti Kau benar, Sasti Ayah telah berpikir picik selama ini Begitu besar keinginan ayah untuk jadi kaya Terhormat Dan disegani Agar semua keluarga kita jadi bahagia Kini Tinggal kau atau aku taruhannya Benarkah itu, ayah? Iya Tantas apa itian kita, ayah? Agar semua selamat Bebas dari kutukan itu Mbak Kino Dialah dulu pawang yang menunjukkan ayah ke Nyi Blorong Bagaimana kalau Sasti me tolong pada kiai Ibnu, ayah? Tidak Ayah tidak kenal padanya Besok pagi kita berangkat Sasti ajak Andika, ayah Jangan Andika pun tidak boleh tahu tentang ini Temui mereka sekarang Katakan bahwa tidak terjadi apa-apa antara kita Ya, ayah Ya, ayah Andika Tidak Heheheheheh Heheheheheh Menon selamat menikmati 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 nasib selamat menikmati 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 selamat menikmati